Aku akan mencintaimu semampuku, selebihnya biarkan Tuhan bekerja. Kota makin mencintai gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang bising. Aku di dalamnya datang sebagai orang asing yang kalah melawan pembangunan-pembangunan sejak dari kampung halaman. Apakah aku mampu mencintaimu dengan kekayaanku? Tidak kekasihku. Aku perantau yang kerap meneriakan ketidakadilan dengan suara amat parah dan tak pernah didengar oleh siapapun kecuali gendang telingaku sendiri. Di kota ini, aku pendatang. Bertahun-tahun kemiskinanku panggul di punggung dan orang-orang hanya memandang dengan mata terpejamu. Apakah aku bisa mencintaimu dengan sederhana? Tidak kekasihku. Hari ini kesederhanaan tidak bisa kita miliki. Orang-orang berjalan tanpa menggunakan kaki, berbincang tanpa berpandangan, dan menikmati hidup berkalang uang, dan berbagai macam kebohongan. Apakah aku perlu mencintaimu dengan utuh? Dengan diriku yang seluruh. Aku bahkan kehilangan keakuan sejak dalam kandungan. Semesta membentukku menjadi manusia yang kehilangan jati dirinya. Ketika orang-orang belok ke kanan, aku tak pernah diajari bagaimana cara belok ke kiri. Ketika orang-orang ke utara, aku tak diberitahu kalau ternyata di dunia ini ada selatan, timur laut, barat daya, timur, barat, barat laut, dan tenggara. Tuhan menghadirkanku di dunia ini pada zaman kebuduhan. Teks-teks ditinggalkan, berita muncul hanya sepenggal dan sulit diketahui dari mana berasal. Makna-makna luluh lantak, dengan sempurna, di hadapan citra. Mitos yang satu dihilangkan, mitos lain dalam bentuk ruang maya. Terus ditumbuh kembangkan, lalu mungkinkah aku mencintaimu atas nama ilmu pengetahuan. Tidak kekasihku. Tidak bisa begitu. Barangkali yang aku bisa, hanya akan mencintaimu semampuku. Selebihnya, biarkan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Terima kasih.